Kemudian di kisah yang lain disebutkan oleh Abu Hamzah Al-Thumali dia berkata Ali bin Hussein Ali bin Hussein bin Ali Itu biasanya beliau membawa satu karung roti di atas punggung Satu karung roti di atas punggung Dan itu beliau lakukan pada malam hari Jadi setiap malam beliau membawa satu karung roti ditaruh di atas punggung Kemudian beliau bersedekah dengan roti yang beliau bawa tadi Beliau bersedekah dengan roti yang beliau bawa tadi Lalu beliau berkata Sesungguhnya sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi Itu akan mematikan atau akan menghilangkan kemarahan Rabb Allah SWT Jadi kalau ingin Allah SWT tidak marah kepada kita Atau ingin kemarahan Allah itu reda Maka salah satu caranya adalah Kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi Dengan sembunyi-sembunyi Hadis ini marfu dari Nabi Ini yang disebutkan oleh Ali bin Hussein Ini marfu artinya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW Cuma di dalam jalur periwayatannya Hampir semuanya ada keritingan dari kalangan para ulama Akan tetapi Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani Mensohihkan hadis ini dari seluruh jalan-jalannya Bisa dilihat di dalam kitab Silsilah As-Suhiha pada nomor hadis 1908 Nah disitu disebutkan atau dikatakan oleh Syekh Al-Bani bahwa hadisnya Hasan Tapi sebagian ulama mengatakan Pada jalan-jalan periwayatannya ada kritikan dari ulama ahlul hadis Nah oleh karena itu disandarkan kepada Ali bin Hussein Mengatakan seperti itu Jadi Ali bin Hussein Beliau biasa membawa makanan Roti ditaruh di pundaknya Kemudian beliau berikan kepada siapa? Orang-orang miskin Inilah sebenarnya serangan fajar yang sebenarnya Tidak ada logo disitu Tidak ada nama partai Tidak ada apa Roti saja roti ditaruh depan rumah Disedekahkan Tidak ada gimmick Tidak ada pencitraan Tidak ada apa Setelah itu orang tidak tahu ini siapa yang kasih Tahu-tahu sudah ada di rumahnya Itu Masya Allah bagus Kalau mau sedekah begitu caranya Tidak usah dia tahu Tiba-tiba sudah di bajunya Tiba-tiba sudah di rumahnya gitu Itu dengan sedekah Itu betul-betul ikhlasnya insyaAllah Karena siapa coba mau diharap? Pasti dia cuma mengharapkan pahala dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Amr bin Sabit Amr bin Sabit rahimahullah Dia mengatakan Lama mata Ali ibn Hussein Faghosaluhu Ketika Ali bin Hussein meninggal Ali bin Hussein meninggal Berarti ini anak dari cucunya Rasulullah ya Ali bin Hussein meninggal Faghosaluhu Maka manusia memandikan beliau Kemudian orang-orang melihat Di pundaknya beliau ada warna hitam Bekas warna hitam disini Ketika dimandikan ada bekas warna hitam di pundaknya Kemudian orang-orang semua bertanya Ini apa ini? Kenapa ada warna hitam di pundaknya? Kemudian orang-orang mengatakan sebagian Katanya beliau ini ketika beliau masih hidup Beliau memanggul karung-karung gandum pada malam hari Di atas punggungnya atau di atas pundaknya Punggung atau pundaknya Kemudian beliau memberikan gandum-gandum itu kepada fakir miskin Dari penduduk Madinah Ya dari penduduk Madinah Ya mungkin gandumnya seperti ini ya Jadi di pundaknya ada Apa di pundaknya atau di punggungnya ada bekas hitam Begitu Jadi nanti dia meninggal Baru orang tahu ternyata selama ini Yang membawakan karung-karung makanan Karung gandum dan roti adalah Ali bin Hussein Gak ada yang tahu Itu namanya ikhlas Ya Saya sedekah ya ikhlas Tapi jangan lupa tulis nama saya dengan titelnya apa Salah titel Gak jadi sedekah lagi Tapi dia bilang saya ikhlas Ikhlas itu gak perlu disebut Ya Ikhlas itu gak perlu disebut Ikhlas itu bukan sekedar rela Bukan Kan yang kita pahami ikhlas itu rela Saya kasih ini ambil saja Orangnya gak mau Gak apa-apa ambil saja Saya ikhlas kok Gak perlu bilang begitu Itu bukan ikhlas Ikhlas itu adalah Seseorang melakukannya karena Allah Gak perlu disebut Gak perlu Gak perlu dia bilang saya ikhlas kok Dari mana anda tahu bahwa anda ikhlas Ya Jadi gak perlu Kasih aja Ya Nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat Kita ikhlas atau tidak Jelas ya Kita ikhlas atau tidak Nah Kalau benar-benar ikhlas Dan kita tahu ini orangnya Kalau saya kasih dia pasti menolak Maka beri dengan sembunyi-sembunyi Ya Beri dengan sembunyi-sembunyi Gak usah dia tahu bahwa kita kasih dia Ya kan Barakallahu fikum Nah Seperti itulah contoh keikhlasan Para sohabat Para tabi'in Para ulama kita terdahulu Yang luar biasa sekali Yang harusnya kita contoh Maka sekarang kita coba berlatih untuk ikhlas Ya kita berlatih untuk apa Untuk ikhlas Setiap amalan yang kita lakukan Berusahalah untuk menjadi orang-orang yang ikhlas Dan demikianlah para sohabat Demikianlah para tabi'in Para ulama terdahulu Di dalam Di dalam keikhlasan mereka Ya Kemudian Juga disebutkan dari Ibnu Aisyah Radiyallahu Rahimahullah Dia berkata Bapak aku pernah mengatakan Aku mendengar penduduk Madinah Mereka berkata Jadi orang-orang Madinah Pernah berkata Ma faqadna Sodakotas sirri Hatta mata Ali ibnul Hussein Katanya Kami ini Tidak pernah kehilangan Sedekah Secara sembunyi-sembunyi Hingga meninggalnya Ali ibn Hussein Jadi ketika meninggal Ali ibn Hussein Penduduk Madinah Tidak pernah lagi mendapat Sedekah Sembunyi-sembunyi Berarti siapa lagi Kalau bukan dia Ya Meninggalnya beliau Juga hilangnya Sedekah-sedekah tersebut Ini menunjukkan Bagaimana Keikhlasan Ali Ibn Hussein Di dalam Memberikan sedekah Nah Terima kasih